Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel Tori Tori Channel Sahabat Payanias dimanapun anda berada saat ini Semoga anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Dimurahkan rezekinya dan panjang umur Amin Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lagi Terkait dengan informasi yang kita sampaikan kemarin ya Yaitu roadmap versi 1 Nah, disini teman-teman nanti itu akan ada yang namanya Roadmap versi 2 tentunya Karena disini ada versi 1 Otomatis ada roadmap versi keduanya Kapan itu bang? Oke ya Nanti itu rencananya Informasinya itu di akhir Desember Di akhir Desember itu roadmap kedua Itu akan dimunculkan kembali oleh Core Team guys Oke Nah, disini kita bisa cek aja di menu announcement Oke, kita klik aja Nah, ini dia Kemudian kita terjemahkan ya Supaya lebih gampang Oke, disini peta jalan Pay Network versi 1 ada disini ya Nah, pandangan transparan terhadap tonggak sejarah masa lalu dan saat ini Kemudian disini bisa anda lihat ya Di bagian atas peta jalan jaringan Pay versi 1 telah hadir ya Pandangan transparan terhadap tonggak sejarah masa lalu dan saat ini Jadi di versi ke satu ini Ya, versi satu ini adalah transparansi Bentuk transparansi Bentuk kejelasan dari Core Team terhadap tonggak sejarah masa lalu Yang tentunya sudah dicapai Yang sudah dikerjakan oleh Core Team Dan yang akan datang tentunya Nah, kemudian Pay Network dengan bangga ya Mengumumkan bahwa peta jalan versi 1 Dirilis pada 31 Oktober 2021 Kemarin ya Nah, kemudian peta jalan versi 1 ini Itu tuh menguraikan tiga fase guys ya Tiga fase utama Dimana perjalanan jaringan Pay dan tonggak penting ya Yang dicapai Serta upaya berkelanjutan Ya, upayanya masih ada upaya untuk banyak produk Dan program Pay Kemudian Nah, ini kan kita masih nunggu-nunggu ya Masih tanda tanya di peta jalan versi kedua Apakah nanti akan diumumkan gitu ya Tanggal open mainnet oleh Core Team Nah, ternyata disini sudah dijelaskan guys Jadi, ya menurut saya mungkin ya agak sedikit Mungkin perbedaan sedikit lah ya Ya, kurang lebih masih sama lah mungkin Untuk versi kedua nanti guys Untuk peta roadmap kedua nanti Karena disini sudah jelas dikatakan dari Core Team Peta jalan versi kedua Ini ya Nah, ini dia Peta jalan versi kedua Oke Nah, peta jalan versi kedua Akan mencakup rencana masa depan Ya Akan mencakup masa depan Meskipun peta jalan versi kedua Ini ya Tidak memberikan tanggal spesifik untuk open mainnet Nah, dari kata-kata ini sudah jelas guys Bahwa di versi kedua nanti Ya Tidak akan ada tanggal open mainnet kapan Ya Namun akan memaparkan beberapa tonggak penting Nah, jadi disitu nanti akan dipaparkan Tonggak penting yang konkret Menjelang open mainnet Ya, kurang lebih Tanda-tandanya lah ya Tanda-tanda open mainnet itu begini Kurang lebih begitu Nah, para pioner Berikan masukan Anda pada versi satu Yang akan menginformasikan pekerjaan kami pada versi kedua Nah, jadi kesempatan Kesempatan untuk apa yang memberi masukan Untuk roadmap kedua Nanti itu di versi ke satu guys Nah, oke teman-teman ya Nah, jadi kita bisa kasih masukan ke core team Saat ini ya Yaitu di Baca peta jalan versi satu selengkapnya disini Kemudian Kalian juga bisa Memberi masukan ke core team Ya, terkait dengan nanti Rootmap kedua itu bagaimana Gitu ya Tapi ya, core team Secara jelas Bahwa di roadmap versi ke satu ini Itu tidak akan menyebutkan Kapan tanggal open mainnet nya Atau secara spesifik Tidak disebutkan Ya Tapi akan Apa namanya Memaparkan Ya Memaparkan beberapa tonggak penting Yang konkret menjelang open mainnet Jadi sudah jelas banget Bahwa Kembali lagi Kepada white paper Ya Nah, itu dia Jadi Di root net versi satu Itu menawarkan pandangan lebih dekat ya Ke berbagai komponen pay network Berbagai produk dan program Dengan Membagi pencapaian menjadi tonggak sejarah Tonggak pencapaian yang sedang berlangsung Dan itu Para pioner juga diundang ya Untuk mempelajari peta jalan versi satu Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam Tentang sejarah proyek dan arah saat ini Ya Jadi sudah jelas Kemudian disini disebutkan bahwa Selanjutnya peta jalan versi kedua Yang diperbarui Para pioner itu didorong untuk menjalani Rootmap versi satu Ya Dan meninggalkan masukan mereka disini Nah, jadi Kalau kalian ingin Memberi masukan untuk terkait dengan Rootmap yang kedua nanti Anda bisa klik di bagian ini Ya Di bagian disini itu Oke Nah, nanti dia akan diarahkan ke blognya Oke, kita tunggu Oke guys Disini kita sudah masuk ke dalam Dashboard Ataupun di kolom Untuk memberi masukan ke core team Terkait dengan Rootmap di versi kedua Nah, ini kan tulisan bahasa Inggris ya Kita terjemahkan dulu Oke Pakai Google Chrome ya teman-teman Supaya bisa diterjemahkan Oke Nah, disini Peta jalan produk versi satu Versi satu dari Peta jalan jaringan Py Kini telah aktif Laporan ini merangkum Pencapaian masa lalu Dan saat ini Di banyak Tetapi tidak semua ya Produk dan proyek Yang menunjukkan pencapaian jaringan Dan upaya berkelanjutan Peta jalan versi dua Akan mencakup rencana masa depan Tolong beri masukan pada versi satu Yang akan menginformasikan pekerjaan kami Pada versi dua Untuk menjelajahi Peta jalan atau pengumuman Untuk mempelajari lebih lanjut Tentang release tersebut ya Nah, kemudian Disini kita mengisi surpe Jadi sudah disiapkan oleh core team Nah, secara keseluruhan Bagaimana Anda menilai Kejelasan informasi Yang disajikan dalam Peta jalan Kemudian disini ada pilihan Tidak begitu jelas Kalau satu Kemudian dua Kalau sampai lima Berarti sangat jelas Kita kasih yang nomor lima aja Guys Ya Karena sudah jelas banget Bahwa tanggal open minute Tidak akan ditentukan Secara spesifik Kemudian Dan disitu sudah dijelaskan ya Masa lalu yang sudah dikerjakan core team Segala macam ya Apakah Anda mempunyai saran Untuk meningkatkan kejelasan Dan struktur Peta jalan Maka kita kasih disini jawabannya Kalau bahasa Inggris Gimana bang Kalau bahasa Indonesia bagaimana ya Sebisanya Core team juga tidak bodoh-bodoh amat Karena disini pakai google translate Oke Pakai bahasa Indonesia Tidak apa-apa Nah di bagian ini Saya akan coba Melakukan Saran atau kritik ya Terkait dengan KYC Yang masih tertunda Dan yang sudah lolos berapa Dan yang sudah dimigrasikan berapa Guys Kurang lebih gitu Karena untuk kritik open minute Core team sendiri Tidak bisa menentukan Itu tergantung Kematangan ekosistem Dan juga kemajuan KYC Oleh sebab itu Terkait dengan KYC Itu kan urusan sistem Dari core team Makanya disini Saya akan coba Kritik terkait dengan KYC Yang masih banyak tertunda Guys Jadi teman-teman Bisa melakukan hal yang sama Atau punya Saran yang lain Silahkan ya Bikin aja sendiri Oke Disini saya sudah Mengisi ya Teman-teman Pakai bahasa Indonesia saja Tapi ya Jangan disingkat-singkat Supaya nanti Bisa ditranslate Oleh Google Nah Kemudian disini Saya Menyarankan Atau memberi kritik Kepada core team Terkait dengan Rootmap versi 1 itu Mohon dijelaskan Dijelaskan Terkait kemajuan KYC Kurang lebih begitu Karena masih banyak Akun-akun Teman-teman kita itu Yang terkendala Terkait dengan KYC Ataupun Yaitu dia ya Untuk melakukan Registrasi Dan Migrasi yang masih Tertunda Dan lain sebagainya Nah tentunya Disini saya akan Kritik di bagian itu Guys Karena salah satu Dari bagian Dua faktor terpenting Open Minded Adalah kemajuan KYC Dan juga Kematangan ekosistem Kalau kematangan ekosistem Saya pikir itu tergantung Dari platform Utilitas itu sendiri Bagaimana dia bergerak Bagaimana dia Untuk mengembangkan Platformnya Para developernya Nah Tapi kalau KYC Ini kan Langsung ke Dr. Nicholas Atau ke core team Guys Nah jadi saya akan Coba Kritik di bagian KYC nya itu Guys Oke Nah kemudian Apakah bagian sejarah Setiap produk Informatif Maka saya jawab Iya Oke kemudian Disini Informasi sejarah Spesifik apa Lagi Yang ingin anda Lihat Silahkan tentukan Bagian peta jalan Mana yang Anda komentari Nah disini Kita bisa Apa namanya Kita berkomentar Guys ya Yang sopan tentunya Jangan sampai Anda itu Berkomentar yang Menohok Ini gratisan Dan anda hanya Menikmati Produk Dr. Nicholas Kokalis nantinya Jadi semua ini Ada yang ngatur Guys Cukup anda itu Berkomentar yang Sopan Agar akun anda itu Tidak Diblok oleh Core Team Tentunya Kalau diblokkan Sangat disayangkan Kan gitu Oke disini Kita beri komentar Yang positif Ya guys Nah disini Kan kita Dikasih Saran ya Ataupun pertanyaan Informasi sejarah Spesifik apa Ya sejarah Spesifiknya Ya lebih detail Oke disini Saya akan coba Komentari Ya beri komentar Bagaimana Harga Bagaimana Harga Dari Pai Coin Saat Open Mainnet Ini lebih spesifik Menurut saya Teman-teman bisa Komentar yang lain Boleh nyontoh Juga boleh Yang lain Bebas Kemudian Apakah bagian Sedang berlangsung Memberi anda Pemahaman yang lebih Yang baik Tentang fokus Pai saat ini Apakah bagian Sedang berlangsung Ya disitu Ada tanda petiknya Sedang berlangsung Memberi anda Pemahaman yang baik Tentang fokus Pai ini Kita jawab Ya atau tidak Aja Maka kita jawab Ya aja Kemudian Informasi tambahan Apa yang ingin Anda lihat Di bagian Sedang berlangsung Silahkan Tentukan bagian Peta jalan mana Yang anda Komentari Sedang berlangsung Artinya Dari platform Ya Saat ini kan Sedang berlangsung Yaitu Enclosed network Oke Kita komentari Aja di bagian Ini guys Nah disini Saya akan Jomong komentari Sejauh mana Kematangan ekosistem Ya Sejauh Mana Kematangan Ekosistem Pai network Oke Nah seperti ini Kita klik berikutnya Ini Terserah ya teman-teman Boleh nyontoh Boleh punya pendapat lain Oke Disini Langsung Seperti ini Oke Langsung aja Kita terjemahkan lagi Nah Kemudian Disini Untuk versi kedua Ya Nah Di Rootmap versi kedua Elemen spesifik Apa yang ingin Anda Lihat di Uraikan Dalam versi dua Nanti ya Mengenai fitur Persyaratan Peningkatan Dan inisiatif Mendatang Yang diperlukan Sebelum memasuki Periode jaringan terbuka Elemen spesifik Apa Yang ingin Anda Lihat di Uraian Dalam versi dua Elemen apa ya Tentunya Elemennya Elemennya Jadi ini Versi dua Nanti ya Kita Disuruh kasih saran Ya Mengenai fitur Ya Fitur Ya Banyak ya Fitur Ya Persyaratan Peningkatan Dan inisiatif Mendatang Yang diperlukan Sebelum memasuki Periode jaringan terbuka Oke Fitur Exchange Misalkan Ya Ini ya Teman-teman Ini Ngawur Gajah Ya Teman-teman Kita akan Kasih komentar Aja Ya Jadi teman-teman Kalau punya pendapat Yang lebih baik Dari saya Silahkan Ya Terkait dengan Fitur Ya Nah Disini Kita Mau komentari Terkait Fitur KYC Yang cepat Ya Yang cepat Verifikasi Misalkan Oke Ini Ini ya Teman-teman Terserah teman-teman Boleh komentar yang lain Kemudian Apakah Anda mempunyai saran khusus Tentang bagaimana kami dapat Menyajikan rencana komprehensif Untuk periode jaringan tertutup Jaringan PAI Menjelang periode jaringan terbuka Dengan lebih baik Nah Mempunyai saran apa Khusus tentang bagaimana kami dapat Menyajikan rencana komprehensif Menurut saya Ini ya Ini Sebelum Jaringan dibuka Ini rencananya apa nih Gitu ya Sebelum kami buka jaringan Silahkan Anda komentar Bagaimana Jaringan PAI ini Yang di fase Inclosed Network ini Kurang lebih begitu Nah Di bagian ini Saya akan coba kritik Terkait dengan Barter harga GCV Bagaimana Menurut Bagaimana Tentang Tentang Ini ya Kita kasih saran ya Tentang Barter Harga GCV Satu PAI Sama dengan 314.000 ya 314.159 Dollar Apakah itu bisa dilanjutkan Apakah itu bisa diterima Itu bisa diterima Oke Nah Kemudian Ada komentar Atau Komentar Atau saran lain Kalau enggak Ya enggak Gitu ya Udah Tidak Tidak aja Jangan enggak ya Tidak cukup Oke selanjutnya Berikutnya Nah Nah di tahap ini Ini adalah tahap Mungkin terakhir ya Nah Thanks You for your time And feedback Jadi Korti mengucapkan selamat Atau terima kasih Ya atas feedbacknya Oke langsung kita Kirim aja guys Klik kirim Ya Nah Kalau udah seperti ini Udah finish kan Artinya udah finish Jawaban Anda telah Direkam Oke Nah Kayak gitu ya teman-teman Nah terkait dengan Saran Ataupun pengisian Jika teman-teman Punya pendapat yang lain Terkait permasalahan Atau ingin Punya ini Siapte sendiri Terkait dengan Versi 1 Versi 2 Rootmap nanti Silahkan Komentar aja Sesuka Anda ya Jangan tiru saya Atau kalau mau nyontek Silahkan Gak apa-apa Oke teman-teman Begitulah caranya Untuk memberi saran Dan informasi Terkait dengan Rootmap versi 1 Dan versi 2